Halo gengs, welcome back to Viva Top 3 di hari Jumat ini. Pasti kalian udah ngesabarkan pengen weekendan? Tapi sebelumnya nonton dulu Viva Top 3 hari ini karena kita punya 3 berita terhebo dan terpopuler. Dan juga bagi yang belum subscribe, yuk di subscribe karena subscribe itu gratis. Klik tombol merah dan tombol loncengnya supaya selalu dapet notifikasi dari kita. Langsung aja ini dia berita-beritanya. Berita pertama, Komite Eksekutif PSSI resmi mencabut hukuman yang dijatuhkan kepada Bogotoh dan Arenania. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil Kongres PSSI pada 20 Januari 2019 lalu. Kongres itu memberikan kewenangan kepada Komite Eksekutif PSSI untuk melakukan evaluasi, koreksi, atau pembatalan terhadap keputusan badan yudisial. Menurut sekjen PSSI yaitu Ratu Tisha Destria, keputusan ini diambil setelah dilakukan telah panjang dan hati-hati. Sebelumnya, Bogotoh dilarang datang ke stadion lokasi kandang mereka di setengah musim Liga 1 2019. Hukuman itu terkait dengan tewasnya supporter pesija bernama Haringga Sirila. Sementara Dedengkot Arenania yaitu Yuli Sumpil dan Fani dihukum larangan masuk ke stadion seumur hidup. Wah, akhirnya hukumannya dicabut ya. Bisa nonton bola lagi dong abis ini. Berita selanjutnya, pemutaran perdana film Dilan 1991 di Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai aksi penolakan. Aksi penolakan itu dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan Nasional di depan studio XX1 Mall Panakukang, Makassar. Menurut para demonstran, film Dilan mempertontonkan sejumlah adegan yang tak bernoral untuk adat bugis. Salah satunya adalah adegan kekerasan di lingkungan sekolah antara murid dan guru. Namun, aksi demonstrasi ini justru dikritik sebagian masyarakat. Aksi unjuk rasa tersebut dinilai terlalu berlebihan. Terlebih lagi, film Dilan 1991 sudah dinyatakan lulus sensor oleh lembaga sensor film. Loh, kenapa yang didemo cuma film Dilan? Kan film yang penuh kekerasan juga banyak. Numpang tenar ya? Berita terakhir, mantan ketua PSSI yaitu Lanyala Mataliti menyebut bahwa masa yang menyambut Prabowo Subianto di Madura adalah masa drop-dropan dari luar Madura. Pernyataan itu langsung dibantah oleh juru kampanye BPN Prabowo Sandi yaitu Nizar Zahro. Menurut Nizar, warga yang menyambut Prabowo adalah warga asil sumenep. Nizar menegaskan pihaknya tidak biasa berbohong. Jadi daripada banyak bicara, Nizar menyarankan agar Lanyala membuktikan janji soal potong leher. Sebelumnya, Lanyala sempat susumber akan memotong lehernya jika Prabowo menang di Madura pada Pilpres 2019. Belakangan, Lanyala meralat ucapannya. Meski begitu, dia tetap yakin 70% suara di Madura bakal jatuh ke pasangan Jokowi-Ma'ruf. Walah, ini malah pakai janji potong leher segala. Tapi ngomong-ngomong yang bener yang mana ya? Kira-kira menurut kalian gimana? That's all for today guys! Bagi yang masih kepo, langsung aja buka berita lengkapnya di viva.co.id Dan jangan lupa selalu saksikan video-video keren dari kita hanya di Flixviva.co.id Subscribe Youtube channel Viva, like, share, dan komen video ini ya! Viva.co.id, nambar one, statement, happy weekend! Dadah!